ya halo cuy selamat datang di grace ID kalian ketemu lagi sama gua Pras dan kita balik lagi di konten benchmark dan sekarang gua lagi mainin PUBG Steam ini dia gamenya banyak banget drama ya di beberapa hari ini dimana Cominfo ngeblokir Steam salah satunya ada Epic Games juga ada Paypal juga gua denger-dengar Origins pun diikuti blokir dan ya luar biasa ya kalau kalian tanya-tanya kenapa gua bisa masuk ke PUBG karena gua sempat posting juga di Instagram kalau gua nggak bisa akses Steam jadi ketika gua mulai Steam itu gua sama sekali nggak bisa akses bro sama sekali nggak bisa masuk tapi begitu gua coba lagi gua coba lagi gua retry lagi retry lagi tiba-tiba masuk ke library terus gua langsung coba aja masuk ke PUBG dan akhirnya bisa online anjir ini dia mungkin itu salah satu bug juga dari mereka ya dari si Cominfo nya itu dan ini gua gua baru ngekill satu orang gua lagi mau menyelamatkan diri tadi barusan ada redzone ini ini biar nggak terlalu lama karena gua juga nggak bakal lama-lama karena sekarang itu udah jam 2 lewat 13 ya jam 2 lewat 13 dini hari sekarang hari Senin dan besok gua udah harus ngantor Hai jadi bakal gua kasih lihat aja langsung settingannya dan ini nanti gua kasih timestamp aja kali ya biar kalian saya nggak terlalu bingung juga tapi tolonglah ditonton gitu sampai habis eh bantu-bantu jam tayang atau kalian bisa bantu subscribe juga ke channel gua supportnya ditunjukkan untuk diriku ini ya sayangnya sorry sorry oke balik lagi ini apa sih nvd highlight dulu ini gua set ke borderless 1080p unlimited di lobby sama in game game juga unlimited cuma kalian bisa lihat di sini si fps nya itu nyentuh ke 50-55 ini mix antara medium sama low post-processing low anti-aliasing medium shadow di low tekstur di medium efek sama foliage itu low view distance medium sarpen gua enable tapi ini kalau ini referensi pribadi ya kalau kalian suka gambar yang agak lebih tajam kalian bisa enable sarpen dan untuk game kayak PUBG karena ini salah satu game kompetitif juga saran gua untuk piscence itu di disable aja sama motion blur itu di disable aja kenapa motion blur disable karena ketika ada musuh lu kan nggak mau dong ketika lu nengok musuhnya nggak kelihat karena ngeblur jadi si motion blur ini di disable aja nggak apa-apa ini dia settingannya ini render scale 100% dan fps nya ada di antara 50-60 kadang dia nyetuh 70 di beberapa area kalau lu lihat ke langit itu udah jelas sekali lah ya karena cuma ada beberapa paduan warna yaitu warna putih abu-abu sama biru tapi kalau kalian lihat ke pepohonan begini terus kalian ke gedung-gedung begini itu wajar aja kalau nge-drop ya tapi saran gua karena ini salah satu game kompetitif sebaiknya di set ke low saja ini gua hitung lagi fpsnya itu dia kalian bisa lihat rata-ratanya sama satu persen low nya berapa dan dulu ini kayaknya gue di zone ya gue di zone oke Aeng selamat ternyata dan Aeng harus ke school cara nanda ini klik kanan gua tuh udah sempet main PUBG juga pertama kali PUBG di gratisin ya gua lupa developernya mereka tuh siapa gua nggak research sorry sebelumnya jadi PUBG tuh akhirnya untuk yang versi Steam digratiskan karena katanya akan ada satu satu game baru yang keluar dari developernya PUBG juga yaitu game battle royale juga kalau gua nggak nggak salah denger mereka lagi develop gamenya sekarang dan akhirnya PUBG digratiskan setelah berapa tahun 2 3 4 tahun gua lupa 4 tahun kayaknya ya 3 sampai 4 tahun ada suara senjata di belakang biarin ini ini dia PUBG ya rata-ratanya di 61 fps itu menurut gua segini sih sudah cukup smooth ya karena balik lagi PC yang gua pakai kurang mumpuni yaitu Core i5 3470 GTX 1050 Ti sama 8 GB RAM cuma VGA nya saja yang menurut gua tanda kutip mumpuni untuk si CPU nya jelas-jelas dengan GTX 1050 Ti bottleneck dan akhirnya dia redzone lagi dong anjing dulu ayah cabut dulu ya tolong karena saya tidak mau mati ini bisa TPP sama FPP gue tuh main PUBG Mobile sebetulnya dulu ya pertama kali PUBG Mobile rilis gue tuh sering banget mainin PUBG Mobile itu di 2017-2018 itu eranya PUBG 2017-2018 banyak sekali yang main salah satunya adalah Shroud ya kalau kalian tahu Shroud ya gue biasa nontonin si Shroud sama Dokter Disrespect jadi motivasi juga agar IMKu menjadi semakin lebih baik dan ternyata si anjing safe zone nya ada di kiri maksudnya ini gue sambil jalan-jalan karena disini tidak ada musuh ya jadi kita tidak tahu performa seperti apa performa sebetulnya performa yang sebenarnya seperti apa tapi setidaknya kalian punya gambaran kalau si Core i5 3470 sama GTX 1050 Ti itu masih mumpuni untuk jalanin game setara dengan PUBG untuk Apex Legends untuk Apex Legends sih gak usah ditanya ya itu udah kuat banget apalagi Valorant ya Valorant tuh udah epic banget ya udah gak epic sih sorry bukan epic ya udah lumayan lah gitu ini anjing kenapa red zone yang ngejar-ngejar gue dong sepertinya di di aja lama kita cari saja ya karena pro player masih tidak nge-kill masa cuma nge-kill satu pro player tidak mungkin dong itu mustahil sekali infosibru itu disini tidak ada people ada di kiri aja gimana itu Cuk ini kalau gue meninggal ya berarti videonya kelar ya setidaknya lu tahu ya performanya bagaimana oke agar tidak meninggal ya saya ngeri ya jadi lebih baik kita menjauh kita menjauh kayak ada yang jalan gitu di belakang gue lho coba ikat ikat ke sniper senjata apa anda? M24 bukan ya car juga bukan kita lihat belakang kita lihat belakang kita lihat belakang tidak ada people ya mother mother tidak mungkin aku meninggal disini dong kan saya mau sekolah awas 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 cabut cuk sep 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 aing di spray anjiiing ngeri iya masih meninggal sih gua baru main berapa menit ya lihat mati apa playzone tidak lucu sekali temen-temen gue btw ini ya ini kan squad ya dan gua main di air angel ya temen-temen gue ini yang bertiga mereka tuh cubu-cubu karena mereka turun di school ya awalnya ya bisa lihat nih mereka turun di sini memang cacat ya harusnya mereka turun di pochinki biar langsung meninggal gitu gak usah nunggu gua tuh harus nungguin mereka mati karena mereka tuh banyak bacot tadi ya sekitar 5-7 menit gua tungguin mereka meninggal ya dan akhirnya mereka meninggal juga semuanya set ush siubluk eh enak gak lucuan dih oke itu dia ya pubg steam pubg versi steam yang begitu lu mau masuk butuh effort yang sungguh sangat-sangat sekali kita lihat datcam kita sepertinya dia nge-cheat ya siapa tau kita lihat aja iseng-iseng itu dia ya pubg steam ya itu di air angel lu masih bisa nyentuh ke 60 fps di beberapa area tentu saja tapi saran dari gua karena gua disini bakal gua stop langsung lebih baik kalau mainin game begini lu set ke low setting semuanya lu set ke low setting dan itu sepertinya sudah cukup-cukup nyaman deh mungkin ada diantara 50-60 stabil lah kurang lebih ternyata yang di dan gua kayak orang idiot anjing gua disitu ya gua lihat ya ternyata ya ternyata ya ternyata ya ternyata ya si 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 anjay jago si anjay yang ke 14 cuk rise back rise back mantap jiwa oke itu dia ya pubg steam ya balik lagi pubg steam dengan grafik di setting ke medium dan low yang membutuhkan effort sangat-sangat luar biasa katanya kalo mau masuk ke dalam steam ya karena kominfo entah ada angin dari mana tiba-tiba memblokir steam epic games paypal origins blablabla apapun itu yang mereka blokir ya gua gak tau gua gak bisa pikir apa kali yang dipikirin malam mereka mungkin mereka gak punya anak yang main game ya gua juga gak tau gua gak paham bodoh amat urusan mereka masalah mereka gua gak mau ikut campur karena gua takut ilang oke tapi yang jelas yang tidak di blokir adalah riot games lu kalo main Valorant lu bisa mainin gamenya dengan santai karena gua baru baru kelar juga Valorant barusan terus gua langsung lanjut recording ke pubg steam iseng-iseng tadinya tadinya gua mau tidur terus iseng-iseng akhirnya bisa kebuka juga walaupun lu cuma bisa masuk ke library terus lu gak bisa connect sama temen gitu jadi ada connection problem kalo lu mau koneksi ke temen-temen lu gitu itu mah ya yang penting masih bisa masuk ke dalam gamenya dan gua masih bisa melakukan benchmark ini itu sudah sangat-sangat bersyukur dan gua gua sih turut berduka cita ya kenapa ya karena mau bagaimanapun juga platform tersebut adalah platform media media ya media platform yang biasa kita gunakan juga untuk bermain game contohnya di steam yang paling banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia terutama dan ada epic games juga mungkin dari kalian ada yang developer games sedang mendevelop gamenya lewat unreal engine terus tiba-tiba tidak bisa diakses dan sadih juga ya mudah-mudahan segera sadar segera disadarkan ya orang-orang yang ada di kominfo itu dan mudah-mudahan segera dicabut juga ini pemblokirannya karena beberapa hari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu tuh kominfo juga sempat mau ngeblokir whatsapp ya yang jelas-jelas whatsapp adalah media utama kita untuk berkomunikasi terus mereka ingin memblokirnya begitu saja karena tidak terdaftar di PSE sedangkan situs-situs judi online selot bebas berkeliaran dengan mengganti IP-nya mereka gitu walaupun sudah blokir mereka ganti IP memang bangsat memang yang begitu tidak di blokir yang begitu tidak di usut bagian game-game yang kita nikmati di blokir dan kita tidak bisa akses itu sih gue sedih banget sih karena hiburan kita ya adalah begini bermain game dengan santai dengan berbahagia ngabar sama temen lumayan sama keluarga lu sama ade lu sama saudara-saudara lu sama temen lu terutama ya begini main game bukan mabar selot itulah pokoknya sedikit saja dari gue untuk si PUBG dari Steam ini kalau gitu terakhir nama gue Pras dari GraceID pamit undur diri sampai jumpa di video benchmark berikutnya jangan lupa subscribe thank you bye-bye i